Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo warga masyarakat Kabupaten Madiun Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat wa alfiat Kita berjumpa lagi dalam acara Silat Madiun Informasi keselamatan lalu lintas Dan Kapti Mas Pores Madiun Bertemu kembali dengan saya Ibtu Anita Diafus Pitosari Yang akan memandu kegiatan podcast kali ini Podcast kali ini kita akan mendantangkan Dua narasumber tentunya Mungkin narasumber pertama ini Kita akan menyangkut karena saat ini Sedang ada kegiatan operasi keselamatan Makanya narasumber yang pertama Kita akan menghadirkan Bapak Kasat Lantas Pores Madiun Yaitu Bapak AKP Firman Widya Putra Pak Firman Selamat datang di podcast Pores Madiun Bapak Terima kasih Ibu Terima kasih Iya Yang kemudian yang kedua Narasumber kita ini Wah dia ini cukup spesial sekali Sangat spektakuler Belionya itu Kalau mungkin masyarakat umum Sering mendengar belionya Ahlinya ahli Kemudian dia Intinya inti Core of the Core Plus kemudian belionya ini juga seorang Konten kreator Ya kita sambut Yaitu Pak Do Silahkan datang Pak Do Thank you very much Thank you very much Iya ya Waduh Tadi saya mendengung-mendengung gitu Turun dari ozen saya Saya kelihatan shining ya Kelihatan Kelihatan ganteng gitu ya Kelihatan glowing Iya glowing-glowing in the sky gitu Jadi ya mohon maaf Kalau nanti terkena aura radiasi dari saya Akan menjadi lebih smart biasanya Amin Mungkin lebih gampang kita buka aja ya Oh iya ini sudah program Iya jadi kita sudah melakukan Tes web antigen ya Alhamdulillah hasilnya negatif Jadi kita akan buka masker aja Iya supaya lebih ini Interconnectionnya itu Wifi kita bisa lebih nyambung Oh iya bener Wifi itu kan nyambung Bener Pak Do Betul-betul Iya ngomong-ngomong Kursinya bagus ini ya Oh iya Bisa turun Bagus ini Turun lagi Nanti terlalu turun Bisa naik lagi Pak Do Lati-hati Iya iya Siap Selamat datang Pak Do Di Polres Madiun Iya Welcome back Selamat Terima kasih Sudah diturunkan gitu ya Tadi saya mendapatkan informasi Dari Raja BBB yang mulia Yang langsung menginstruksikan kepada saya Oh Pak Do Ini Polres Madiun Need you going there Terus saya bilang Oh oke oke sir I coming Terus saya langsung mendarat Pak Do Ini pertama kali ke Polres Atau memang sebelumnya menangis ini Pak Do Sebelumnya pernah Tapi bad experience Nanti akan saya explain later on Gak enak ini bad experience Iya Bad experience Berarti pengalaman yang agak-agak Kurang mengenakan Agak-agak Siap-siap Apa kabar Pak hari ini? Pacar Orang yang tidak tahu itu bertanya kepada Alinya Ali Intinya inti Core of the core Jadi Alhamdulillah saya Everything is fine Oke oke Iya gitu Luar biasa sekali bahasa Inggris ya Biasa sekali Kita ini agak sulit mengikuti ahli-ahli Jadi ilmu ya Pak Do Saya biasa di luar Luar negeri maksudnya Oke Jadi tengkengnya tidak boleh ini ya Tidak boleh underground Oke tidak boleh underground Iya gak boleh Setahu saya underground itu aliran musik Ternyata pikiran juga gak boleh underground ya Oh iya Kan bisa aja gitu Jadi terkena butiran-butiran Debu-debu pasir gitu Jadinya ngeres gitu Oke oke Senang sekali saya pada Kesempatan kali ini Di dalam podcast Silat Madiun Kita kedatangan tamu-tamu yang spesial Saya bertatap muka langsung Dengan beliau-beliunya berdua Terima kasih sekali Mungkin sebelum kita lanjutkan Untuk materi tentang podcast kita pada kali ini Mungkin Pak Do bisa sapa dulu Masyarakat kabupaten Madiun Yang mungkin kebetulan lagi melihat acara ini Pak Do Oh ini saya sedang dideluk berarti ya Oh iya dideluk Sedang dideluk Halo deluk-deluk Madiun Ya apa rek kabar rek Tetap semangat Tetap apa ya Menjaga kesehatan Itu yang pertama Yang kedua Menjaga keselamatan dalam berkendara That is the most important Kenapa? Karena kalau misalnya kita lalai Dalam sebuah kecelakaan itu Just need a few seconds Hanya perlu beberapa detik Dan itu Apa ya Efeknya luar biasa kepada kita Bahkan mungkin keselamatan jiwa kita akan hilang Makanya hati-hati dalam berkendara Wherever you are Itu safety first Luar biasa sekali ya Pak Do Wah banyak yang ngerti atau enggak Saya juga gak tau ya Oh tau Masyarakat Madiun mah cerdas-cerdas Ya guys ya Cerdas Madiun Luar biasa Mungkin bagian masyarakat juga Ada yang belum tau Pak Do itu sebenarnya orang asli Madiun Atau orang asli mana Pak? Oh iya Saya asli dari Ceprot Madiun Saya originated From Madiun Dulu saya di download oleh bapak dan ibu saya itu Wah betul Di Muneng Di Muneng Bilangan Ceng Kabupaten Madiun Jadi saya Asli dulur Madiun Gitu guys Bangga ya Madiun punya pandulnya bangga sekali Sebagai warga Madiun Saya juga warga punya Madiun I was so proud To be a Madiun citizen I'm happy with that Alhamdulillah Kita geser dulu ke Pak Kasat lantas Mohon izin Pak Kasat Saat ini Polri Sedang menggelar operasi keselamatan Semeru 2022 Apakah benar itu Pak? Betul Kebetulan kita Katanggal 1 Maret kemarin Tepatnya hari Selasa Kita sudah melaksanakan Apel gelar pasukan Di Polres Madiun Yang mana Setelah melaksanakan apel gelar pasukan itu Jelas dinyatakan bahwa Resmi Operasi Keselamatan Semeru 2022 Di Polres Madiun Dan dilaksanakan Dan Untuk kegiatan operasi Keselamatan Semeru itu Berapa hari Pak dilaksanakannya? Dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Kurang lebih 2 minggu Ibu Oh iya 14 hari ya Pak? Betul 14 hari Kemudian tentu saja Di dalam setiap operasi Ada Suatu sasaran Atau target operasi Yang Ditentukan di dalam operasi tersebut Mungkin tahu Pak Boleh tahu mungkin sasaran operasi keselamatan itu Apa saja Pak? Karena ini sudah jelas Judulnya kan operasi keselamatan berlalu lintas Otomatis yang menjadi target Sasaran Yaitu adalah Para pengendara Kendaraan Tersebutnya jalan itu sendiri Yang mana Kalau itu dari pengendara Kita tentu ya Kita berusaha Mencegah adanya pengendara-pengendara Yang berdapat Berpotensi melakukan pelanggaran Yang khususnya bisa menyebabkan Kecelakaan yang fatal Contoh Ugal-ugalan Tidak menggunakan helm Melawan arus Itu satu Kemudian yang kedua Kalau untuk jalan Adalah ya jalan-jalan itu Kita amati kembali Kita review kembali Dari data-data yang kita terima Dari 4-3 bulan terakhir Dari selama bulan Tahun 2022 ini Tentunya kita Inventarisir Kecelakaan paling banyak terjadi Dimana Sehingga kita tentukan Black spot-black spot Atau titik-titik rawan Kecelakaan Serta Dari kendaraan itu sendiri Apabila kita melihat Kendaraan yang tidak sesuai Dengan spesifikasi Ya tentunya kita akan tertibkan juga Ini saya enggak ditanya Bu Operasi itu apa Waduh terlalu berat nanti Tapi coba enggak apa-apa Silahkan pandu Operasi Operasi keselamatan itu apa Operasi itu bedah Bedah Operasi Operasi 14 hari itu Oksigennya butuh Banyak itu ya Itu dokternya apa enggak capek Operasi Operasi gitu Kalau keselamatan Operasi keselamatan Iya dan ya Keselamatan betul Oh operasi keselamatan itu berarti Operasi Operasi yang bersifat Selamat Selamatan Kendurian Gitu ya Bukan ya Menyelamatkan Menyelamatkan Oh menyelamatkan Menyelamatkan Loh Diselamatkan berarti Sebelumnya itu Apa tidak selamat Gitu sebelumnya Sebelumnya itu Apa ya Gini loh Gini loh Yang menjadi curiosity saya Kalau dibilang itu sebagai driving Driving Safety driving Itu adalah safety keselamatan Keselamatan itu Kendurian Sepersifat happy-happy Gitu kan ya Kalau driving itu drive Drive itu hard drive Kalau yang di dalam komputer-komputer itu Jadi kita harus Menggunakan sistem digital Untuk mengamankan masyarakat Supaya mereka itu bisa Selamatan Gitu Betul ya Itu kalau versinya Pak Du Seperti itu Selamat disini Bukan selamatan hajatan Pak Du Tapi selamat Jiwa Dan raga Tidak ada kecelakaan Di jalan raya Betul Akan tetapi Kalau tidak selamat Tidak bisa selamatan Dan Betul Masuk Masuk Wah iya Itu perfect gitu Perfect kata-katanya Akhirnya sinkron juga Emang ahli-ahli beda Iya memang harus beda Karena sudah Sering terkena radiasi Ozon gitu Saya biasa Ozonnya banyak yang ngebolong Jadi kena radiasi Ultraviolet Saya naik Mengendalikan satelit Mengendalikan meteor biasa Saya naik turun meteor biasa Jadi jangan heran lah Kalau kemampuan level saya itu Very high in the sky Ada pertanyaan lagi Banyak Pak Masih banyak Tenang aja Pak Persiapkan Ya nanti waktunya Masih kita masih panjang Pak Masih panjang ya Kita tidak terbatas waktu Kalau sama pandul unlimited Karena pandul milik warga Mahdiun Mahdiun Jelas Ini silat Mahdiun Tadi sudah bicara tentang Keselamatan berlalu lintas Keselamatan berlalu lintas Pak Dul ya Bukan untuk selamat Karena selamatan Iya Untuk keselamatan berlalu lintas ini Mungkin Pak Dul tahu gak Apa itu keselamatan berlalu lintas itu Wajar Orang yang tidak tahu itu Bertanya kepada ahlinya Ahlinya intinya Inti core of the core Jadi kepada saya Jadi keselamatan lalu lintas Apa itu lalu lintas Lalu lintas adalah Lalu lalang Lalu Supaya bisa melintas Jadi ini adalah Keselamatan yang pada intinya Supaya kita itu bisa Bisa itu Bisa selamatan Gitu Jadi untuk bisa selamatan Kita harus selamat Cara kita selamat Salah satunya adalah Ketika lagi Beranung Mengendarai Apa itu Motor Mobil Itu Yaitu dengan Apa ya Kewaspadaan ekstra Gitu Atau disebutnya sebagai Defensive driving skill Gitu Ini bahasa PBB Bahasa PBB Tinggi sekali ya Pak Dulu saya pernah berada di Dewan Keamanan Dewan PBB Bagian Sebra Cross Bagian Sebra Cross Lalu lintasnya PBB Sebra Cross itu Ya betul Saya lama disana Lari-lari itu bukan Kadang-kadang iya Kadang-kadang Saya Spesifik Spesial Mungkin Pak Du punya pengalaman Tentang Berlalu lintas Mungkin pernah kejadi Kecelakaan Atau mungkin berurusan Dengan polisi Di telang polisi Atau seperti itu Pak Du Iya Ini kita ngomong real Berarti ini Ngomong real Iya Ternyata Sebagai seorang Ahlinya Ahli itu Ternyata juga Tidak gebal hukum Oh tetap kena ya Iya tetap kena Tetap kena Tapi ya itu karena memang Pure Apa ya My mistake lah Pure kesalahan saya Pandul sadar bahwa itu kesalahan Jadi bukan Pak Polisnya dimarahi Bukan Jadi ceritanya Waktu itu ada Pesawat darat Atau mobil Itu lagi berjalan Kemudian disitu ada Ada marking line Warnanya kuning Kemudian sayanya mau menyalip Karena saya waktu itu Pengennya cepat-cepat Tapi Saya mengabaikan Keselamatan saya sendiri Karena di depan itu Ada tikungan sebenarnya Tapi Ternyata itu sudah kejadian Dan Dan saya akhirnya Di briefing Di briefing Bahwa Ini demi keselamatan berbadi Maka Harus berlata itu Dan saya ditilang Tapi tidak apa-apa Karena Itu akan menimbulkan Kesadaran Keselamatan diri kita Jadi Jangan dilihat Kalau misalnya Oh ditilang itu Apa ya Sesuatu yang Yang apa sih Yang Wah luar biasa banget Enggak Itu sebenarnya adalah Trigger Atau stimulan Dari Kepolisian Supaya kita itu sadar Dalam Perkendara Wah Guar biasa Padahal saya itu Sudah artis Artis Ahlinya Ahli Ahlinya Ahli Tapi Tentep Tapi ternyata Masih kena tilang Tapi Gak apa-apa Gak apa-apa Gitu Tapi kalau Dicek Jadi catatan ada 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 Kamu Tentang Isin aku Gak wajar Semua orang Polisi aja Pernah kena tilang Saya dulu Sebelum jadi polisi Ditilang Polisi juga Kembali lagi Tentang operasi Keselamatan Berlalu lintas Saya bertanya Kepada Pak Kasat Mungkin ada Target Apa Sasaran penindakan Untuk khusus Pelanggaran Lalu lintas Dalam kegiatan Operasi kali ini Jadi Sesuai dengan Petunjuk dari Ditilang Pol Dajatim Bahwa Operasi Keselamatan Semer 2022 Tahun ini Itu dilaksanakan Dengan skema 60% Preemptif 40% Preventif Memang Disana Dinyatakan Tidak ada Tindakan Represif Atau Tindakan Penegakan Hukum Tetapi Apabila Tetap Ditemukan Di jalan Tadi 8 pelanggaran Utama Yang sangat Berisiko Menyebabkan Kecelakaan Lintas Yang Berkatalitas Kemungkinannya Sangat tinggi Contoh Tadi Ugal-ugalan Melawan Arus Tidak Menggunakan Helm Dan segala Macem Itu tetap Kita tilang Begitu Pak Tadi tetap Ada prioritas Tentang Pelanggaran Pelanggaran Yang mengakibatkan Fatalitas Kecelakaan Dapat menyebabkan Orang meninggal dunia Jadi tetap Kita lakukan penindakan Akan tetapi Lebihnya Lebih banyaknya Kegiatan Penyeluhan Maupun edukasi Betul Saya setuju itu Pandan Saya setuju Karena apa Sebenarnya Kalau dikatakan Tilang itu Menyelesaikan masalah Atau sebuah Solusion No In fact No Tapi Kita harus Lebih Mengadakan Pendekatan Untuk menimbulkan Kesadaran Masyarakat Dalam Menjaga Keselamatan Tidak sendiri Mungkin akan Lebih Lebih Masuk Itu ketika Misalnya Kita Encourage mereka Kita informasikan Kepada mereka Bahwa How important They are Bahwa Setiap pengendara Itu Mereka itu Sangat istimewa Ditunggu oleh keluarga Ditunggu oleh Orang-orang tersayang Jadi itu yang kita blow up Kepada mereka Sehingga timbul Kesadaran Dalam Menjaga keselamatan Berkendara Kayaknya begitu Karena kalau Cuman Hanya dikasih tilang aja Mungkin dia bisa aja Apalagi kalau maaf ya Kalau misalnya saya ini Orang banyak duit ya Ditilang berapa sih 150 Eh small aja lah Gitu Itu mudah aja gitu Tapi lebih kepada How important they are Gitu Kemudian Menjaga tanggung jawab Mungkin dia tanggung jawab kali ya Kepada Dirinya untuk menjaga Keselamatan orang lain juga Jadi butuh kesadaran Dari dalam diri sendiri Menumbuhkan kesadaran Bahwa Keselamatan itu Yang utama Gitu Kalau Duru kita sendiri Kalau kita bisa selamat Orang lain Yang di sekitar kita Otomatis juga bisa Terselamatkan Gitu Pak Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kasar Lantas Bahwa kita juga Melaksanakan penindakan Terhadap anak-anak Yang mungkin saat ini Mengendari kendaraan bermotor Penopena itu Penopena itu Bukan lagi fenomena Penopena Karena sudah banyak Sekarang ini Istilah baru lagi ya Penopena Penopena itu secara level Derajat atau tingkatan Angkutansinya Itu beda Angkutansi ya Bukan Angkutansi Angkutansi Lebih tinggi Penopena Nah itu tadi Makanya Dan itu banyak saya lihat Makanya kalau Lihat seperti itu Pendidikan berlalu lintas Itu penting gak Sejak dini Dari usia kecil Seperti itu Pak Kalau menurut saya Importan sih Importan Tapi lebih kepada Perang orang tua Mungkin pandan Lebih bisa menjelaskan ini Jadi kalau untuk Sat Lantas Pores Madun sendiri Sebenarnya Walaupun tidak Diluar suara sana Operasi keselamatan juga Kegiatan rutin kita Sehari-hari pun Tiap minggu Tiap hari kita Melaksanakan sosialisasi Sosialisasi Bukan hanya ke Kalangan sekolah Menengah atas Mautun menengah SMP Pertama Tetapi juga kita Sampai ke titik yang Paling terendah Yaitu anak-anak TK Anak-anak TK itu Sudah mulai dikenalkan Pendidikan berlalu lintas Bagaimana mereka Ada melihat Ada rambu-rambu ini Tanda dilarang menyebrang Atau dilarang berhenti Ada gambar zebra cross Itu berarti memang Titik untuk menyebrang Karena kan Tidak selamanya Anak-anak itu Mungkin didampingi orang tuanya Pada saat mereka bermain Atau apa Tentunya otomatis Anak-anak kecil ini pun Harus sudah mengemahami Mana tempat yang boleh Dipakai bermain Mana tempat yang Tidak boleh dipakai Untuk bermain Makanya dari Tingkat TK Sudah kita Berikan penyelamatan Effort yang luar biasa Itu dulur-dulur Madiun Effort yang luar biasa Dari Poros Madiun Untuk menyadarkan Kita semua How important we are Thank you very much Poros Madiun Tadi dari kepolisian Sudah berupaya Sedemikian luka Kita juga melakukan edukasi Kepada anak-anak Mulai usia dini Kemudian peran orang tua Apakah itu juga Mengaruh Dalam pendidikan Dari pendidikan Disiplin berlalu lintas Itu dari lingkungan Keluarga dulu Ini saya yang jawab Atau pandul dulu Saya Oh munggu Oh oke Jadi kalau dari perspektif saya Sebagai petugas kepolisian Khususnya di bidang lalu lintas Memang Namanya keselamatan Anak-anak remaja ini Dalam berlalu lintas itu Kembali kepada Bagaimana kesadaran Dari keluarga mereka itu sendiri Contoh Kita banyak sekali menemukan Di jalan lainnya Bener kata Pak Ndul tadi Penopennon Penopennon ya tadi Melihat ada anak SMA Atau bahkan SMP Yang belum cukup umur Udah jelas tidak memiliki sim Mereka berkendara Dengan santainya Dengan Luasanya Di jalan raya Masih penting Kalau di jalan Pendalaman Pendalam kampung Ini di jalan raya Kita sering menemukan Gak usah jauh-jauh Baik itu mau di kabupaten Di kota pun Kita sering-pasti Sering menemukan Kita kembalikan lagi Kepada penonton Pasti mereka pernah menemukan Dan itu mereka sudah Seperti hal biasa Kenapa? Karena mereka sudah Menganggap biasa Ya Memang kita fahami Kesibukan orang tua Tidak bisa mengantar anak Sehingga Anak yang dibelikan motor Tapi perlu diingat kembali Hal itu sangat berbahaya Bagi si anak Kenapa? Karena anak Di bawah umur 17 tahun Khususnya Apalagi dia belum Punya kompetensi Memenuhi kompetensi ujian Untuk mengikuti ujian SIM Otomatis dari sana kan Sekarang ujian SIM aja Ada ujian psikologi Atau psikotestnya Ada ujian kesehatan Serta ujian teori Dan praktek Sampai 4 itu Di uji semua Nah Kalau ternyata anak ini Tidak mengikuti ujian Terus mereka berkendara Kita gak tahu Psikologi si anak itu Sudah siapkah berkendara di jalan Jangan sampai nanti Begitu ngeliat orang Denger pakai kenalpot Panah apa Berisik dikit Dia langsung panas Ngerasa diajak balap Padahal ya mungkin Kebetulan kenalpotnya Motor ninja Patak Yang suara emang besar gitu Tapi dia berpikir Wah saya ini diajak balap Akhirnya dia kenceng sendiri Nggak karuan Nabrak Akhirnya kembalinya Yang sedih siapa Bukan siapa-siapa Orang tua itu sendiri Yang menyesal Dan sudah tidak sedikit Banyak kejadian Saya melihat orang tua Menyesal memberikan Kendaraan untuk anaknya Di saat anaknya belum Layak untuk berkendara Betul Jadi sebagai orang tua itu Kita harus menunjukkan Sayang kita Kepada anak-anak Dengan cara Apa ya Istilahnya Jangan membiarkan mereka Gitu ya Betul Jangan biarkan mereka Untuk mengendara Karena apa Ya itu tadi Yang seperti dikatakan oleh Pak Andan Itu belum punya kompetensi Gitu Artinya kemampuan Untuk berkendara yang baik Dan benar itu seperti apa Jadi Untuk dulur-dulur Madiun ya Itu perlu Menjadi perhatian kita Terutama orang tua Don't encourage our children To drive For now Jangan ya Jangan Sebelum waktunya Nanti kalau sudah waktunya Ya mereka pasti akan Inilah gitu Karena memang saya faham Tekanan kita Saya juga memiliki anak Di saat anak kita Merong-rong Mereka membilang Pak saya kok teman-teman saya pakai motor Saya tidak Ya seperti anak saya yang kecil saja Pak teman-teman saya sudah pakai HP Kok saya nggak dikasih Gitu Tapi kalau HP mungkin kan Untuk keselamatan kan tidak begitu Ya Kalau saya masalah itu kesehatan Kalau handphone Karena banyak sekali teman-temannya Begitu sudah pakai handphone Matanya sudah pakai kacamata Anak saya memang tidak dikasih HP Jadi Emang terkelihatannya Di anak-anak saya itu Saya ini orang tua yang Wah kok keras Pelit Tapi sebenarnya di balik itu Saya melindungi Biar anak saya matanya Tidak cepat rusak Alhamdulillah sampai sekarang Di tes kemarin Mata anak saya masih normal Memang saya bajatahkan dia HP Kamu boleh main HP Satu minggu Tapi Hanya Termasuk juga ini berlaku untuk Masalah mengizinkan anak Memakai motor atau tidak Coba dilihat kembali Dipikirkan kembali Apakah bijaksana Memberikan anak Yang Anak yang belum cukup umur Belum memiliki SIM Kompetensinya belum teruji Terus dibelikan motor Hanya karena atas dasar Kasian Atau sayang sama anak Saya rasa itu Justru malah Malah membahayakan Malah membahayakan Tidak sayang Karena itu akan berimpak Kepada anak sendiri Yang Sampai akhirnya orang tua Yang menyesal Dengan meliru Belum lagi Efek yang ditimbulkan Kepada orang lain Ketika anaknya mungkin Reckless drivingnya Dengan cara yang Lihat Akhirnya menyebabkan Kecelakaan orang lain Kan Menjadi tanggung jawab Moral kita Memang terasa Saya waktu masih muda Cara kita berkendara Walaupun saya sudah punya SIM waktu 17 tahun Tapi begitu kita semakin tua Semakin tua Kita semakin takut Ngebut-ngebutan Karena disana psikologi kita Semakin terbentuk Nah anak kecil Apalagi yang belum Waktunya wayah Yang belum punya SIM itu Mereka belum tahu Yang pengennya mereka adalah Short thinking Ya bener short thinking Berpikiran pendek Yang penting Aku mau gaya Aku mau kelihatan keren Nah itu yang bahaya Jadi ini perlu Diajarkan oleh orang tua Kembalikan contoh Kepada anak-anak Artinya care kepada mereka Intinya lebih disitu Ruang tua untuk lebih bijak Untuk memberikan anaknya Kendaraan Di saat usianya belum mencukupi Ini pandan ini Lebih alih-alih Daripada saya Kayaknya Kalau masalah ini Kayaknya Kok tidak Kebetulan kita orang lalu lintas Pak Dul Jadi saya sering Apalagi dulu basicnya Ini penjelasannya itu Poin-poin-poin Basic gitu Karena basic Karena basic saya dari Unit Laka juga Dulu saya perakan Unit Laka Dua tahun Di sana Ya menurut saya Sedih sekali Saya melihat banyak Anak-anak di bawah umur Yang harus jadi Jadi Tulang punggung keluarga Akhirnya hanya Meninggal di asfal jalanan Hanya karena mereka Salah seperti itu Eman-eman banget Eman-eman sekali Gara-gara Apa ya Tindakan anak Yang mungkin hanya Beberapa menit Beberapa detik Yang mengakibatkan Apa ya Penyesalan seumur hidup Orang tuanya Saya saja yang bukan Keluarganya menyesal sekali Melihatkan seperti itu Please be careful Please tolong Benar-benar berhati-hati Dan bijak dalam Memutuskan hal seperti ini Setuju Setuju sekali Karena anak muda Juga generasi penerus Bangsa juga Oh iya betul Kemudian kita kembali lagi Ke masalah teknologi Jadi sekarang Handphone itu Oh iya Ahlinya-ahlinya Jadi sekarang itu kan Handphone seperti Barang yang Seperti kebutuhan Pak ya Semua kita Apa yang kita mau Ada di handphone Kita tinggal pencet-pencet Seperti itu Nah ini Pak Adul Saya tanya Pak Adul Pak Adul sebagai seorang Content Creator Ya seorang youtuber Untuk peran media sosial Ini saat ini Dalam menyampaikan pesan-pesan Dalam berlalu lintas Apakah itu Sangat perlu dilakukan Pada saat-era saat ini Kalau menurut saya Mandatory itu Sifatnya itu Malah mandatory Sebagai Misalnya Maaf Seperti saya Sebagai influencer Influencer Levelnya Oh saya di atasnya Oh di atasnya influencer Kalau influencer itu Masih di bawah saya Berarti saya masih flu aja Kalau saya Saya flu berarti di bawahnya Kalau saya sudah Influencer Jadi Itu menjadi tanggung jawab Moral kita Makanya Ketika kita dalam Membuat video pun Kita harus memberikan Contoh-contoh yang baik Terutama Misalnya Kayak masalah Berkendara Mengendari motor Misalnya Scene-nya itu Ada Kita berkendara Ya mungkin Harus kita buat Yang Apa Yang tertip lah Yang tertip Lalu lintas Yang Dan itu akan memberikan Contoh Kepada follower kita Kepada subscriber kita Bahwa ketika Driving itu Oh Pandul aja Mengikuti Sebagai contohnya Pandul aja mengikuti Berarti kita juga Harus mengikuti Jadi kita harus Mempromote Something yang positif Intinya itu Sebagai public figure Ya betul Ya punya tanggung jawab moral Tanggung jawab moral Kalau misalnya Kita berikan Something bad Nanti efeknya juga Malah tidak bagus Jadi perlu Kehati-hatian Sebagai Para influencer Ya karena Masih dibawa saya Jadi influencer Kalau Sudah Sudah nanti Di level Influenza Bahkan ya Itu punya tanggung jawab Yang lebih besar lagi Demi Mempromote Something yang positif Gitu Dalam hal apapun Jadi peran media sosial Dalam menyampaikan Pesan-pesan Tentang Khususnya Dalam bermahalu Lintas Berarti sangat efektif Sekali Sekarang Karena orang-orang Sekarang Selalu Lihatnya Instagram Lihat-lihat Daripada Melihat-lihat Aneh Mendingan Lihat-lihat Informasi Yang bermanfaat Seperti Tentang Keselamatan Berlalu Lintas Setuju Artinya gini Dalam hal Misalnya Melihat Konten-konten Sifatnya Hiburan Tapi Sebagai Talent Yang berada Disitu Sebagai Content Creator Harus Memberikan Contoh Yang baik Artinya Kalau misalnya Motor Jangan Galang Dan lain Sebagainya Gitu Artinya Dalam Yang pada Intinya Mempromote Kebaikan Itu Tadi Itu Kalau Menurut Alinya Ali Oke Kembali The core Of the core To the core Ya kita Tetap Berbicara Tentang Teknologi Saat Ini Polri Khususnya Dari Satuan Lalu Lintas Sekarang Juga Sudah Menerapkan Teknologi Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Mungkin Nanti Bisa Dijelaskan Ke Pak Kasat Mungkin Masyarakat Sudah Pandul Masyarakat Saya rasa Sudah Kita Sudah Sering Sosialisasi Pandul Saya Pengen Pandul Masyarakat Madun Juga Pernah Dengar Pernamanya Incar Tidak In fact Aslinya Saya itu Tidak 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 Tau Sebelumnya Sebelumnya Saya tidak Tau Kemudian Saya Akhirnya Menjadi Tau Karena Saya Banyak Mendapatkan Informasi Jadi Ceritanya Gini Dan Kita Bicara Realita Waktu Itu Kira-kira Dua Minggu Atau Tiga Minggu Yang Lalu Itu Ada Kejadian Seseorang Di Dapatkan Dari Incar Itu Tadi Sistem Pengintai Dengan Menggunakan Videotron Kalau Videotron Itu Biasanya Layar TV Ini Kamera Kan Elektronik Oh Iya Berarti Video Elektronik Jadi Videotronika Videotronika Oke Itu Kan Capture-nya Pake Kamera Yang Bersifat Hidden Secret Atau Candid 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 Kalau Secret Tidak Semua Orang Boleh Oh Tidak Secret Oh Gitu Karena Ditaruhnya Di Atas Kalau Tidak Salah Orang Orang Itu Bisa Melihat Jadi Terus Ada Yang Capture Kemudian Mendapatkan Tilang Akhirnya Heboh Oh Ternyata Di Perabatan Muneng Sudah Ada Kamera Yang Yang Meng Capture Yang Hiden Yang Menggunakan Teknologi Videotronika Itu Tadi Dan Ini Menurut Saya Efektif Artinya Untuk Memberikan Apa Ya Semacam Apa Ya Sok Terapi Itu Perlu Sok Terapi Itu Perlu Tapi Pada Intinya Yang Harus Ditimulkan Adalah Kesadaran Masyarakat Sendiri Yang Timbul Dari Dari Sendiri Untuk Selamat Dalam Bergendara Intinya Disitu Jadi Itu Menjadi Stimulannya Menjadi Trigger Untuk Lebih Sadar Karena Pada Intinya Itu Buat Kita Istilahnya Gini Ya Nyuan Ngapunten Negara Membayar Istilahnya Anggota Kepulisan Yang dilantas Itu Berapa Aja Jumlahnya Itu Buahnya Seluruh Indonesia Tujuannya Buat Apa Untuk Keselamatan Pada Intinya Menjaga Keselamatan Kita Sebagai Masyarakat Intinya Harusnya Disitu Itu Yang Harus Masuk Kita Dari Masyarakat Psikologinya Harus Seperti Itu Idealnya Jadi Pak Polisi Itu Bukan Untuk Ditakuti Bukan Tapi Apa Ya Bapak Beliau Ini Bertugas Untuk Menjaga Keamanan Ketertiban Keselamatan Kita Pada Intinya Seperti Itu Harusnya Kita Happy Dengan Keberadaan Beliau Ini Dengan Bapak Ini Kita Harus Happy Dan Ini Harus Menjadi Kesadaran Masyarakat Harus Masyarakat Masyarakat Bisa Lebih Spesifik Untuk Mencari Seperti Apa Mungkin Bisa Pak Kasat Latas Jelaskan Mungkin Sudah Masyarakat Madun Sudah Banyak Yang Tahu Ya Jadi Perlu Saya Kembalikan Lagi Saya Ceritakan Kembali Incar Ini Adalah Salah Satu Terobosan Dari Inovasi Terobosan Biasakan Polda Jawa Timur Dalam Rangka Melaksanakan Penilangan Secara Elektronik Yang Mana Incar Singkatan Integrated Not Capture Attitude Record Incar 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 Meminta Kebetulan Kondisi Singkat Incar Mengincar Padahal Tidak Incar Juga Orang Seperti Sudah Di Atas Semua Orang Bisa Tahu Ada Kamera Tapi Nanti Kedepannya Kalau Masyarakat Sudah Sadar Harus Dimasukkan Kedalam Itu Rekomendasi Dari Ahlinya Oke Nanti Kita Masukkan Lagi Nanti Saya Yang Menyampaikan Sendiri Boleh Nanti Ke Mabes Polri Kedeman BBB Yang Sabra Cross Itu Tadi Jadi Sistem Incar Ini Juga Adalah Untuk Mempermudah Dan Mempergampang Ruang Gerak Dari Baik Polisi Itu Sendiri Dalam Menilang Maupun Juga Dari Masyarakat Yang Ditilang Juga Karena Incar Ini Polisi Dengan Pelanggar Tidak Harus Berkomunikasi Tidak Bersentuhan Langsung Karena Nanti Kamera Itu Pada Seorang Pelanggar Melanggar Aturan Lalu Lintas Contoh Seperti Dia Tidak Menggunakan Helm Itu Langsung Ter-capture Atau Ter-ambil Otomatis Dia Menggunakan AI Artificial Intelligent Atau Kecerdasan Buatan AI Ahlinya Ahlinya AI AI Kalau Dibaca Indonesia AI Artificial Intelligent Itu Saya yang Buat Artificial Intelligent Luar Biasa Ya Mungkin Dikembangkan Sama Dit Lantas Dibuat Masalah Lalu Lintas Artificial Intelligent Nanti Dia Begitu Sudah Detect Dia Tidak Menggunakan Helm Langsung Kamera Mengambil Gambar Capture Bukan Hanya Gambar Wajah Nopol Kendaraannya Juga Nopol Kendaraannya Langsung Terbaca Langsung By System By System Nanti Terkoneksi Dengan Data Dari Kendaraan Kendaraan Terdata Di Samsat Induk Langsung Langsung Misalnya Contoh Plat Nomor Saya Saya Lupa Ya Pokoknya Plat N1451 BI Begitu Terfoto Langsung Keluar Nanti Di Sistem Ini Pemilik Kendaraan Atas Nama Saya Terus Kemudian Apa Alamatnya Dimana Sudah Terdaftar Langsung Keluar Sehingga Sehingga Nanti Data Data Yang Didapatkan Itu Polisi Pak Polisi Yang Di Urusan Tilang Langsung Membuatkan Surat Konfirmasi Buat Dikirim Kembali Kepada Pelanggar Tersebut Jadi By Surat Tidak Ada Lagi Ketemu Polisinya Kita Kirim Via Pos Dikirim Nanti Orang Yang Menerima Surat Konfirmasi Dicek Apakah Bener Ini Foto Bapak Atau Foto Ibu Yang Terfoto Disini Kendaraannya Bener Punya Ibu Pelat Pempersekian Kalau Memang Ternyata Benar Itu Punya Yang Bersangkutan Maka Kita Kirimkan Surat Penilangan Berarti Ini Tidak Bisa Diselesaikan Behind The Scene Tampel 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 Sudah 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 Alinya Sudah Alinya Sudah Tidak 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 Mungkin Kalau Dulu Kita Pernah Mendengar Artinya Bisa Dibihahin The Scene Oh Tidak Bisa Karena Semua Base Sistem Adanya Incar Ini Untuk Mengurangi Hal-hal Seperti Itu Kita Sebagai Kepolisian Tidak Tutup Mata Masih Banyak Kekurangan Di Mana-mana Tetapi Kita Selalu Berupaya Berinovasi Untuk Menghindari Hal Salah Satu Dengan Terobosan Dari Incar Saya Jadi Ingat Apa Masyarakat Apabila Ada Anggotanya Yang Mungkin Tidak Sesuai Dengan Putoksi Tupoksi Tugas Pokok Fungsi Itu Kalau Level Bumi Kalau Levelnya Ahlinya Ahli Putoksi Jadi Levelnya Lebih Tinggi Yang Mana Beliau Mengatakan Mohon Maaf Apabila Ada Anggotanya Yang Belum Atau Tidak Sesuai Dengan Tupoksi Yang Sudah Ada Nah Saya Mewakili Sebagai Masyarakat Terutama Masyarakat Madiun Saya Juga Meminta Maaf Kepada Semua Jajaran Polres Madiun Apa Namanya Apabila Di Masyarakat Itu Masih Banyak Yang Masih Belum Sesuai Dengan Apa Yang Menjadi Peraturan Tidak Belum Sesuai Dengan Aturan Mungkin Masih Ada Terjadinya Banyak Pelanggaran Saya Mohon Kesabarannya Dalam Mengayomi Kami Kami Ini Oh Kalau Itu Sudah Tugas Pokok Terima Terima Tapi Kan Tetap Harus Ada Sinergi Sinergi Kita Tidak Lelah Atau Capai Itu Bagian Dari Pekerjaan Kami Kembali Lagi Bicara Tidak Incar Tadi Begitu Ada Pelanggaran Langsung Terotomatif Tercapture Dan Pelanggar Itu Akan Dikirimkan Surat Konfirmasi Begitu Pak Kemudian Selanjutnya Langkah Apa Yang Harus Dilakukan Masyarakat Ketika Setelah Menerima Surat Konfirmasi Tersebut Pak Tadi Saya Ada Kelupaan Jadi Aplikasi Incar Ini Teknologi Incar Ini Juga Didukung Dengan Aplikasi Yang Namanya Script Itu Bisa Di Download Di Playstore Maupun Di Appstore Kalau Di iPhone Gunanya Aplikasi Script Ini Nanti Kalau Sudah Di Download Di Handphone Dia Bisa Kalau Kita Teratat Tertilang Sama Incar Kalau Kita Sudah Punya Langsung Muncul Di Aplikasi Tersebut Nanti Kita Tinggal Koordinasi Dengan Bank Nah Ini Yang Perlu Kita Jadikan Satu Apa Saya Perlu Kasih Gambaran Jadi Memang Ada Beberapa Kemarin Masukan Dari Masyarakat Pak Kok Denda Tilang Mahal Sekali Saya Gak Pak Helm Kena Tilang Ditulis 250 Ribu Sabuk Pengaman Bahkan Sampai 750 Atau 1 Juta Kemarin Itu Daerah Bagai Rejo Sana Kemarin Masih Masukan Itu Terlalu Mahal Pak Nah Ini Perlu Saya Luruskan Dulu Itu Denda Yang Tertulis Di Sana Itu Adalah By System Itu Karena Kita Mengikuti Server Jadi Semuanya Konfirmasi Terpusat Di Server Dulu Nah Itu Sudah By Sistem Nanti Kesalahannya Pelanggaran Itu Ada Denda Tertinggi Yang Tertulis Sana Akan Tetapi Nanti Pada Saat Kita Proses Pembayaran Di Breva Be Bank BRI Itu Nanti Tetap CJS Atau Criminal Justice Sistem Kita Sudah Koordinasi Dengan Jaksa Dengan Pengadilan Bahwa Nanti Denda Yang Kita Pakai Adalah Denda Terendah Memang Di Kertas Tertulis 250 Ribu Pelanggaran Helm Tetapi Nanti Pada Saat Proses Pembayarannya Hanya 50 Ribu Dan Itu Sudah Banyak Dipraktekan Cuma Karena Memang Ini Masih Banyak Trial Dan Error Coba Karena Kita Masih Mengacunya Pada Servernya Pusat Semua Pake Denda Tertinggi Tapi Kita Di Wilayah Madiun Kabupaten Sendiri Kita Punya Kebijakan Dengan Criminal Justice Sistem Kita Sediri Polisi Jaksa Pengadilan Sudah Sepakat Bahwa Nanti Gunakan Tabel Tilang Yang Terendah Di Harga 50 Rp Siap Tapi Apapun Itu Ya Meskipun Itu Murah Tapi Sekali Lagi Itu Kembalinya Kepada Keselamatan Diri Kita Jadi Pentingnya Kesadaran Yang Utama Itu Bukan Masalah Murahnya Bisa Dibayar No 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 Tapi Itu Keselamatan Kita Kita Ini Istimewa Kita Ini Luar Biasa Kita Ini Banyak Yang Menyayangi Diri Kita Kalau Kita Sayang Dengan Mereka Maka Kita Menyayangi Diri Kita Yaitu Dengan Follow The Rule Trafiknya Ini Bukan Masalah Harga Tilang Yang Mahal Atau Murah Tapi Nyawa Kita Ini Lebih Mahal Daripada Apa Setuju Mungkin Kalau Ada Masyarakat Yang Ingin Mengadukan Sesuatu Masalah Itu Ada Tempat Untuk Pengaduan Masyarakat Pak Dul Sendiri Kalau Ada Masalah Mau Madu Kemana Saya I need Fast Respon Istilahnya Fast Respon Oke Unik Reaksi Cepat Atau Ini Geraknya Biasa Gak Gerak Cepat Caranya Gimana Jadi Gini Ada Banyak Cara Untuk Ke Polres Ini Misalnya Ada Kecelakan Terus Saya Melihat Ini Terus Saya Supaya Ini Bisa Cepat Tertangani Saya Nelfon Ke Siapa Cepat Tertangani Banyak Pilihan Ada Call Center 110 Langsung Terserver Ke Mabes Polri Nanti Mabes Polri Menghubung Langsung Kesatuan Terdekat Kita Turun Lapangan Itu Yang Kedua Kalau Namanya Di Jalan Raya Pasti Ada Pos Terdekat Lalu 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 Lintas Lalu Lintas Lampangan Lampangan Yang Ketiga Kita Punya Namanya Nomor Laporan Langsung Ke Pak Kapolres Kita Bukan Ke Polres Tapi Pak Kapolres Pak Anton Prasetyo Langsung Yang Bisa Asli Gak Percaya Asli Menggu Admin Pak Admin Itu Yang WA Di WS Masyarakat Nomor Ini Saya Share Nomor 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 0823 673 Kali 2003 Saya Ulangi 0823 673 Kali Kemudian 2003 Itu Adalah Nomor Pak Anton Pribadi Langsung Langsung Bukan Beliaunya Jadi Kapolres Disini Terus Baru Dia Beli Nomor Itu Baru Disebar Ke Masyarakat Bukan Itu Nomor Pribadi Pak Anton Dari Bumpu Dengan Dengan Maksud Dan Apa Emang Agar Masyarakat Bisa Langsung Berhubungan Pak Kapolres Luar Biasa Itu Bisa Diasas Oleh Siapapun Dan Kapan Pun Sudah Banyak Sekalilah Tergantung Argensinya Langsung Telepon Beliau Bisa Menginformasikan Biasanya Lebih Banyaknya KWA Kalau Semua Telepon Kasian Juga Jadi Banyaknya Lebih KWA SMS Jadi Ada Misalkan Ada Kecelakaan Disini Pertugas Belum Datang Pak Kapolres Bisa Monitor Langsung Otomatis Kita Kasat Lantas Dan Memberikan Akses Langsung Kepada Beliau Tapi Please Don't Misuse Artinya For Something Yang Really It is Important Dan Perlu Beliau Untuk Menangani Ya Kita Harus Gunakan Itu Kita Manfaatkan Fasilitas Itu Tapi Kalau Misuse Untuk Hal-hal Yang Small Mengganggu Beliau Malah Tidak Baik Jadi Kita Harus Wise Dalam Hal Ini Begitu Ya Harus Bijaksana Dan Bijaksini Bijaksana Dan Bijaksini Betul Iya Itu Tadi Mas Mungkin Masyarakat Jadi Ada Tempat Untuk Mengadu Untuk Langsung Langsung Dijawab Sendiri Bapak Kapolres Namanya Siapa Pak Kapolres Bapak AKBP Anton Prasetyo Anton Anton Videotron Ini Teknologi Beliau Itu IT Banget Ini Something New Luar Biasa Bicara Tentang Sosok Polisi Seperti Pak Kasat Ataupun Pak Antor Seperti Itu Pak Del Harapan Pak Del Untuk Polisi Kedepannya Seperti Apa Harapan Saya Jadi Begini Polisi Itu Tidak Bisa Independen Menurut Saya Yang Kondisi Idealnya Itu Ada Terjadi Adanya Sinergi Antara Masyarakat Dan Kepolisian Kita Sebagai Masyarakat Saya Ini Harus Menjadi Seorang Polisi Dalam Artian Apa Curiosity Menjaga Ketertiban Menjaga Keamanan Tapi Kita Tidak Boleh Main Hakim Sendiri Karena Itu Bukan Tugas Kita Jadi Kita Harus Vigilant Vigilant Itu Bahasa Bahasa In the sky Jadi Kita Harus Waspada Harus Vigilant Harus Waspada Dengan Situasi Lingkungan Kita Harus Menjadi Polisi Di Kampung Kita Sendiri Tapi Bukan Menjadi Hakim Jadi Itu Saya Harapkan Jadi Harus Ada Sinergi Antara Kepolisian Dan Masyarakat Kemudian Yang Saya Harapkan Dari Kepolisian Apa Namanya Image Image Yang Dulu Mungkin Maaf Mungkin Yang Tidak Kurang Bagus Tapi Sekarang Ini Dengan Adanya Inovasi Seperti Teknologi Dengan Adanya In Car Ini Tadi Itu Bisa Mengurangi Apa Namanya Artinya Untuk Mendandani Image Yang Ada Di Kepolisian Sehingga Kepolisian Itu Bisa Menjadi Part Masyarakat Menjadi Sebuah Sinergi Berintegritas Dengan Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan Ketertiban Dimanapun Lalu Lintas Jadi Begitu Karena Kemarin Banyak Kejadian Pandul Banyak Orang W.A. Ke handphone Pak Kapolres Pak Ada Balap Liar Di Ternyata Wilayah Masuk Majiun Kota Jadi Perlu Kami Klarifikasi Dulu Di Sini Nomor Yang Kami Sebar Nomor Kapolres Madiun Bukan Kapolres Madiun Kota Ada Dua Pores Yaitu Pores Madiun Dan Madiun Kota Nomor Bapak Kapolres Madiun Kabupaten Terima 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 very useful ini, hebat menurut saya sangat-sangat visioner sangat-sangat benar-benar ini adalah solution oriented, kalau menurut saya terima kasih tadi sudah panjang lebar kita sudah bicara bincang-bincang, baik itu tentang permasalahan lalu lintas, kemudian juga masalah kantik mas, sebelum kita tutup podcast pada hari ini mungkin ada pesan-pesan yang mungkin dari Pak Kasat lantas sampaikan kepada masyarakat, kemudian dari Pak Andul juga, apa sih yang ingin disampaikan, mungkin dari Pak Kasat lantas dulu jadi related ke lalu lintas gitu ya, ke masyarakat ke masyarakat related in relation with lalu lintas masalah keselamatan kembali lagi, kalau kami dari Kepala Satuan Lalu Lintas Pores Madiun, kami izin menyampaikan kepada masyarakat tolong untuk tetap tertib berkendara tertib mengatuhi peraturan lalu lintas, dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, karena apa bukan, jangan hanya kita tertib pada saat kegiatan operasi sini saja Pak, tapi yang saya harapkan, di luar kegiatan operasi-operasi pun, tetap melamanya-namanya berkendara itu harus sesuai dengan spektek, harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku, menggunakan helm, menggunakan peralatan keamanan apa, pelengkapan yang lengkap motor sesuai dengan spesifikasi tidak dirubah di aneh-aneh karena apa, karena dengan ada pelanggaran-pelanggaran itu adalah awal mula nanti terjadinya kecelakaan banyak sekali kecelakaan yang dimulai dari pelanggaran bukan hanya karena mereka lengah di jalan atau apa banyak sekali, contoh spesifikasi motor diganti shockbreakernya dipendekin, roda dikecilin, itu bayangkan saja kalau berkendara di jalan yang basah gak seru duluan, dan sudah banyak kejadian seperti itu, dan saya herannya kok masih banyak, jadi saya benar-benar himbau intinya dalam berkendara benar-benar sayangi diri kita sendiri, sayangi orang lain, sayangi keluarga kita di rumah, janganlah sudah ada apa-apa yang rugi siapa, kembali ke kita, kembali apa, ke diri kita sendiri dan keluarga itu saja dari kami sebagai kasar lantas Polres Madiun, silakan jangan lupa, kita sebagai pelopor keselamatan nomor satu utamakan keselamatan dalam berkendara, itu saja, terima kasih iya, mungkin, Pak Adul, ada pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat oh, pasti diporong semua ya tapi, ahlinya ahli, pasti ada pasti ada ya, yang patuh sampaikan ya guysku, tulur-tulur Madiun re, ya, please jaga keselamatan berkendara supaya kita bisa tetap selamatan gitu ya guysku ya semangat, secara digital ya secara digital iya, jadi apapun itulah, gitu ya apapun itulah, gitu saya ngeblank ini tapi intinya, inti intinya, inti core of the core-nya keselamatan keselamatan berkendara itu the most important why? because you are special itu, itu message-nya oke, terima kasih, Pak Adul ya, demikianlah binyang-binyang kita pada hari ini terima kasih Pak Asal Lantas Pures Madiun kemudian Pak Adul atas kehadirannya di giat silat Madiun ini semoga apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini dapat bermanfaat bagi kita semua amin, amin ayo patuhi peraturan berlalu lintas dan disiplin buat tokoh kesehatan demi keselamatan bersama menuju Indonesia terstrip bersatu keselamatan nomor satu sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikumsalam wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ayo tulur-tulur Madiun tertip dalam berlalu lintas patuhi prokes Jogok Madiun selamat menikmati